Halo selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 2 Apa kabarnya hari ini? Ya semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan pasti ya tetap semangat untuk memulai pelajaran kita hari ini ya Sudah siap? Oke bagus Nah minggu lalu kita sudah belajar, kita mengulang pelajaran ya itu tentang menggambar bintang ya kan Nah hari ini kita masih mau menggambar-gambar juga di paint Kita masih mau menggambar-gambar juga Nah kalau minggu lalu kita juga menggambar bintang Kita cuma gambar bintang, hari ini kita akan menggunakan lebih banyak lagi icon-icon pada paint Nah sekarang coba buka dulu bukunya halaman 33 Kita mau menggambar gambar apa ini? Iya ini gambar kumbang Kita mau gambar kumbang di Microsoft Paint Buka bukunya halaman 33 dan kemudian buka lembar Microsoft Paint-nya yang baru ya Kembali buka lembar Microsoft Paint-nya yang baru yaitu klik dari menu start Nah muncul disini all program, kemudian kalau punya kalian mungkin sebagian ada yang pilih di aksesoris Tapi disini punya miss ini Windows Accessories ya Kemudian kita pilih Paint Oke di halaman 33 di gambar kumbangnya itu kita hanya menggunakan dua icon Yaitu icon oval untuk membuat gambar-gambar berbentuk lingkaran dan icon line untuk garis lurus Ya kita mulai Pertama kita pilih icon oval Nah ini untuk menggambar, kita pertama gambarkan dulu badannya Seperti ini ya Kemudian kita pilih icon line, garis lurus Kita mau buat untuk bentuk kepalanya Nah seandainya Candainya seperti ini Aduh miss punya saya ini kelewatan Nah kita boleh klik icon eraser ini untuk menghapus Kemudian kita hapus Pelan, tapi pelan ya jangan merasa grusuk menghapusnya Jangan sembarangan gini nanti terhapus semua Pelan aja jangan hapusnya Oke nah setelah itu Kita pilih lagi icon linenya Sekali lagi Kita buat untuk membatas badannya ini Yang untuk sayap-sayapnya ya Nah ada lagi kah yang bisa pakai icon garis lurus? Iya Untuk antenanya nih ya Satu Dua Kemudian kita buat lagi Kita pilih lagi icon oval Untuk membuat lingkaran Dimana aja ada lingkaran Pertama kita buat di matanya Kemudian di badannya Ini ada bercak-bercak kayak gitu kan Ada bulat-bulatnya juga ya kan Nah ini Oke Nah selanjutnya kita buat Kita kasih ini Udah jadi gambar kumbangnya Nah sekarang tinggal kita warnai Cara mewarnai nya adalah Klik icon yang ini Fill with color Ini kayak ember cek tumpah nih Nah Kita pilih Kemudian kita pilih warnanya Contohnya nih mis pilih warna merah Badannya mau kita kasih warna merah Tumpahkan dia Kepalanya kita pilih contohnya warna coklat Nah matanya semua yang bulat-bulat ini Contohnya warna hitam Kita pilih warna hitam Tumpahkan 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 Nah seperti ini dia Oke Jadi deh selesai gambar kumbang kita Selanjutnya kalian simpan Bagaimana cara menyimpan? File Save Ya kan? File save Kemudian kita tulis Kita simpan Lihat ya disini masih untitled Ini belum disimpan Oke kita simpan Judulnya adalah Judulnya adalah Kumbang Spasi Nama kalian Disini mis buat kumbang spasi kelas 2 Ya Kemudian pilih Save Oke sudah terganti kumbang spasi kelas 2 Kalau sudah selesai seperti ini Fotokan dan kirim pada mis Chris dan pak Samuel Nah kan sudah siap digambar kumbangnya Ya kan? Sekarang seperti biasa Fotokan gambar kumbangnya tersebut Pastikan sudah tersimpan ya Title bar nya itu sudah terganti Menjadi kumbang spasi nama kalian Kirimkan pada mis dan pak Samuel 2A dan 2D itu kirimnya sama mis Chris Dan 2B dan 2C itu kirimnya sama pak Samuel Oke? Kami tunggu kiriman tugas-tugas kalian Selamat belajar Dan sekian pelajaran kita buat hari ini Sampai jumpa minggu depan Thank you for join my class